Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Produk susu olahan di PT. Indolakto, Purwosari, Kabupaten Pasuruan Ada pun konten yang akan dibahas, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan Pustaka, dan 3. Metode Penelitian Latar belakang Peternakan menjadi salah satu sektor agroindustri yang berkembang di Indonesia. Sektor peternakan dengan hasil susu merupakan salah satu sektor yang dapat memenuhi kebutuhan protein untuk masyarakat. Produktivitas susu akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dibutuhkan pengolahan yang sesuai dan strategi pemasaran yang tepat. Menurut Kementerian Pertanian tahun 2017, produktivitas peternakan akan meningkat, khususnya produksi susu sapi perah yang pada awalnya 1,4 juta ton menjadi 1,6 juta ton. Pemasaran produk dapat dipengolohi oleh beberapa faktor, seperti umur, jenis kelamin, tingkah laku, dan kebiasaan dari konsumen yang dituju. Menurut, data permentan nomor 33 tahun 2018 berisi tentang kebijakan yang akan mendorong peternak rakyat dalam menjalin kemitraan. Kemudian, hasil susu dapat diserap oleh industri. Strategi pemasaran sangat bermacam-macam, yaitu dengan metode pemasaran melalui promosi, media iklan, dan lain-lain. Atau dengan metode bauran pemasaran dengan meletapkan place, produk, price, dan promotion. Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti strategi yang tepat dalam memasarkan produk susu olahan, sehingga ditarik penelitian dengan judul Strategi Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Produk Susu Olahan. Oleh karena itu, metode pemasaran yang tepat akan memberikan keuntungan perusahaan dan mempengaruhi konsumen. Ada pun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu 1. Bagaimana kondisi pemasaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk susu olahan. 2. Apakah faktor seperti kualitas, produk, harga, tempat, dan promosi dapat mempengaruhi dalam keputusan pembelian produk susu olahan. 3. Bagaimana strategi pemasaran yang tepat dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk susu olahan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu 1. Untuk mengetahui kondisi pemasaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk susu olahan. 2. Untuk mengetahui apakah faktor seperti kualitas, produk, harga, tempat, dan promosi dapat mempengaruhi dalam keputusan pembelian produk susu olahan. 3. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat yang berpengaruh dalam keputusan pembelian produk susu olahan. Manfaat dari penelitian ini, yaitu 1. Untuk menambah wawasan tentang strategi pemasaran produk. 2. Untuk mengimplementasikan ilmu dan menambah pengalaman yang berkaitan dengan manajemen pemasaran. Keluaran yang diharapkan, yaitu 1. Mendapatkan keputusan strategi pemasaran yang sesuai dari penelitian yang telah dilakukan. 2. Promosal penelitian Batasan penelitian pada penelitian ini, yaitu 1. Kondisi manajemen pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan. 2. Faktor yang pengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian produk susu olahan. Susu Susu merupakan hasil dari sekresi kelenjar mamai, berbentuk cairan berwarna putih yang dihasilkan oleh binatang mamalia betina. Susu dapat digunakan untuk sumber gisi dan makanan bagi anaknya. Setiap susu memiliki kandungan yang berbeda-beda, sesuai pada hewan mamalia yang menghasilkan susu tersebut. Kandungan lemak, laktosa, mineral, dan protein yang terdapat pada susu dapat dijadikan sumber energi. Selain menjadi sumber energi, susu dapat membantu dalam proses metabolisme dan sehat membangun bagi tubuh. Susu tersusun dari beberapa komposisi yaitu air, lemak, protein, laktosa, dan mineral. Susu dapat dikonsumsi langsung untuk susu segar. Susu segar mengandung gisi yang sangat tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nilai gisi yang dikandung pada susu harus diperhatikan agar mikroba tidak merusak susu. Teknik pengolahan yang tepat diperlukan agar susu tetap baik dan dapat bertahan lama. Sifat fisik dan kimia pada susu Susu memiliki kandungan lemak yang berbeda-beda, sehingga perapatannya berbeda-beda pula. Nilai pihak susu antara 6,6 sampai 6,7 akan mengalami penurunan apabila terjadi pengasaman yang disebabkan oleh aktivitas bakteri. Susu memiliki ciri fisik berwarna putih, warna susu bermacam-macam, dari putih hingga putih kekuningan atau kebiruan. Susu yang sedikit berwarna biru merupakan susu yang memiliki kadar lemak rendah seperti susu skim. Susu memiliki rasa sedikit manis dan aroma yang khas. Rasa manis pada susu dikarenakan kandungan gula laktosa. Terkadang, susu memiliki rasa sedikit asin, yang disebabkan oleh florida. Bahwa susu yang khas disebabkan senyawa volatil memiliki aroma yang spesifik. Aroma susu dapat berubah disebabkan oleh proses pemberahan susu yang sudah beberapa jam berlalu atau saat proses penyimpanan. Susu Salah satu teknik untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau patogen yang dapat merusak susu. Proses fermentasi akan menambah masa simpan susu. Produk olahan susu terbagi menjadi tiga, yaitu industri hulu produk utamanya susu segar, kelompok industri seperti susu pasteurisasi, susu UHT, dan susu fermentasi, dan industri ketiga yaitu produk yang langsung dikonsumsi oleh konsumen seperti keju, mentega, yogurt, susu kental manis, dan es krim. Salah satu teknik untuk menambah masa simpan susu olahan, yaitu pasteurisasi dan fermentasi. Pasteurisasi dilakukan dengan pemanasan menggunakan suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit atau suhu 82 derajat Celcius selama 2 menit. Rusakan pada susu Komponen susu dipengaruhi oleh jenis ternak, nutrisi, ambing ternak, lingkungan, dan prosedur pemberahan susu. Susu sapi perah yang baik memiliki syarat seperti jumlah bakteri sedikit, tidak mengandung spora atau patogen, bersih, dan memiliki cita rasa yang baik. Kerusakan pada susu disebabkan oleh bakteri setelah proses pemberahan sehingga jumlah bakteri akan semakin meningkat saat didistribusikan. Kerusakan pada susu dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti persmeran yang tidak benar, alat-alat yang digunakan, dan kontaminasi mikroba. Diperlukan tindakan sanitasi untuk mengurangi jumlah bakteri dengan cara menjaga kebersihan peralatan yang digunakan atau membersihkan menggunakan air yang mendidih. Kerusakan pada susu selama distribusi Dalam menjaga kualitas susu selama proses distribusi sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan mutu harus terjaga dan menghambat mikroba selama proses distribusi. Pasteurisasi dilakukan melalui proses pemanasan dengan suhu waktu tertentu. Umumnya, proses pasteurisasi memberi daya tahan selama 8-10 hari pada suhu 5-7 derajat Celcius. Pemanasan dalam proses pengawetan merupakan hal yang penting karena pemanasan yang tidak tepat akan merusak komponen nutrisi seperti protein, akan tetapi dapat membunuh mikroba yang membahayakan konsumen. Susu pasteurisasi merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menjaga dalam proses distribusi. Susu pasteurisasi dianggap baik setelah diproduksi dengan keadaan 100% dan akan mengalami penurunan selama proses distribusi berlangsung. Strategi Pemasaran Strategi pemasaran adalah rencana perusahaan dalam memasarkan suatu produk atau lini produk dalam pasar tertentu. Aktivitas pemasaran berdampak terhadap perusahaan. Pemasaran memiliki fungsi yang besar terhadap kontak dengan lingkungan eksternal. Perusahaan dapat menggunakan dua atau lebih strategi pemasaran secara bersamaan untuk mempengaruhi permintaan. Bentuk pemasaran yang dilakukan seperti periklanan, promosi, penjualan, atau pengembangan produk. Dibutuhkan mekanisme dan koordinasi yang tepat dalam strategi pemasaran untuk mendapatkan peluang pemasaran yang baik. Keputusan Pembelian Keputusan Pembelian merupakan proses pengenalan awal pencarian informasi tentang produk atau merek tertentu. Selain itu, melakukan evaluasi terhadap produk atau merek tersebut. Setelah mendapatkan informasi dan alternatif dari produk atau merek, maka akan munculkan keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian merupakan lima tahap suatu proses yang dilakukan oleh konsumen. Proses tersebut mulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian muncul keputusan pembelian dan berlaku pasca pembelian yang berdampak kepada konsumen secara nyata dan dalam jangka yang lama. Faktor-faktor yang mengaruhi keputusan pembelian, yaitu ada beberapa seperti faktor budaya, faktor sosial, pribadi, peran, dan status. Budaya berpengaruh terhadap perilaku konsumen yang mempengaruhi perilaku pembelian. Faktor sosial terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok acuan dan keluarga. Kelompok berpengaruh secara langsung terhadap perilaku. Keluarga berpengaruh adanya orientasi dari orang tua atau saudara terhadap perilaku. Kemudian pada pribadinya, berpengaruh misalnya sesuai jenis kelamin dan usia. Dan pada peran dan statusnya berpengaruh, di mana semakin tinggi peran seseorang dalam sebuah organisasi, maka semakin tinggi pula statusnya. Penelitian terdahulu WNI tahun 2008 dengan judul pengaruh persepsi bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian produk susu cair dalam kemasan di kota Madiun. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh persepsi konsumen terkait bauran pemasaran secara simultan maupun parsiar terhadap keputusan pembelian produk susu cair dalam kemasan di kota Madiun. Dan menganalisis variabel yang paling berpengaruh. Metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif dengan metode penentuan daerah penelitian dilakukan dengan purpose sampling yaitu di kota Madiun. Kemudian, jurnalnya kedua, yaitu Muadiyatma tahun 2014 dengan judul pengaruh ekuitas merek dan promosi terhadap keputusan pembelian produk presion flag UHT, low fat, dan high calcium. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian produk susu. Kedua, untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Dan ketiga, untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek dan promosi terhadap keputusan pembelian produk susu. Metode yang digunakan, yaitu menggunakan penelitian eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli produk presion flag di Lottemark, Semarang. Sample yang digunakan, yaitu sekitar 100 orang. Yang ketiga, jurnal Andreas 2015 dengan judul Efektivitas Promosi Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Toko Retail Produk Susu Cair PT. Frisien Flag Indonesia. Tujuannya untuk mengidentifikasi jenis promosi yang dipentingkan toko retail dalam mengambil keputusan dalam menjual produk susu cair dan untuk menganalisis efektivitas promosi produk susu cair yang telah diberikan ke toko-toko retail. Metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif dengan penekatan metode survei. Metode penelitian Waktu dan tempat penelitian Penelitian dilakukan di PT Indolato yang terletak di Jalan Raya Purwosari, km 26, Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasulwang, Jawa Timur. Penelitian dan pengolahan data dilakukan pada bulan Maret 2021. Pengolahan data dilakukan di Universitas Internasional Semen Indonesia. Tahapan Penelitian 1. Survei Pendahuluan Survei pendahuluan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Studi pendahuluan memberikan informasi bahwa adanya keterkaitan antara beberapa faktor dalam sebuah keputusan pembelian yang menimbulkan masalah. Studi pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk mencari topik permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian. Tahapan yang dilakukan pada studi pendahuluan yaitu melakukan wawancara kepada karyawan yang berhubungan dengan informasi yang ingin didapatkan. Pemancara dilakukan agar mendapatkan informasi mengenai strategi pemasaran yang telah dilakukan serta kendala yang diagati. 2. Kajian Literatur Kajian Literatur adalah alat pendukung yang digunakan dalam penyelesaian masalah pada penelitian yang akan dilakukan. Kajian Literatur berbentuk teori-teori yang memberikan informasi dan data yang dapat dijadikan landasan dalam melaksanakan penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh dari buku, internet, jurnal ilmiah, skripsi, maupun penelitian terdahulu. Dengan adanya literatur akan memudahkan dalam menganalisis dan menentukan pemecahan masalah. 3. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi. Bahkan, identifikasi masalah merupakan poin penting dalam sebuah penelitian. Identifikasi masalah dilihat dari data-data penjualan yang kemudian dikaitkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi. Setelah mengidentifikasi masalah dilanjutkan dengan analisis dari pemasaran yang akan diteliti. 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian digunakan untuk menetapkan pencapaian aspek yang dilakukan dari sebuah penelitian. Tujuan penelitian harus ditetapkan dengan jelas, nyata, dan terukur sehingga dapat memfokuskan sesuai dengan sesuatu yang diharapkan. Apabila tujuan penelitian tercapai, maka akan berdampak dengan manfaat penelitian. 5. Batasan Masalah Batasan masalah digunakan agar peneliti dapat menegaskan atau memperjelas suatu masalah. Dalam perumusan pengertian dan penegasan, disertai dengan adanya dukungan dari data-data hasil penelitian terdahulu, batasan penelitian akan membatasi ruang lingkup masalah agar tidak terlalu luas. 6. Identifikasi dan Variable Indikator 7. Pengumpulan Data 8. Penentuan Populasi dan Sample 9. Penyusunan dan Penyebaran Kusioner 10. Pengelolaan Data Identifikasi Variable dan Indikator Identifikasi variable internal dan eksternal pada perusahaan industri susu PT Indolakto di Pasuruan, variable internal diperoleh dari industri dan penyebaran kusioner dilihat dari strategi pemasaran yang dilakukan menggunakan bauran pemasaran 4T. Sedangkan variable eksternal didapatkan dari lingkungan eksternal makro beserta indikator yang akan diperoleh dari penyebaran kusioner yang telah dilakukan. Berikut tabel dari variable-variable yang dibutuhkan. soker internal dari produk, yaitu kualitas produk dan desain produk, harga, harga produk, tempat, lokasi penjualan, promosi, promosi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian pada variable eksternal, yaitu sosial budaya dari gaya hidup, ekonomi dari pendapatan, perekonomian masyarakat, perkembangan harga bahan baku yang tersedia, politik dan pemerintahan, yaitu kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, pelanggan, yaitu kualitas produk, harga, dapat dijangkau, dan kebutuhan, kemudian dari pesaing, adanya pesaing baru, serta kualitas dan harga produk. Teknik pengumpulan data Pengumpulan data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara angket dan dokumentasi. Data primer meliputi data-data dari hasil observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui perilaku dalam melakukan pembelian terhadap produk susu dan mendapatkan data mengenai kondisi pemasaran yang sudah dilakukan. Data sekunder didapatkan dari buku internal, jurnal, dan berkaitan dengan penelitian. Tuan populasi dan sampling Teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling. Teknik ini digunakan dengan adanya pertimbangan, yaitu sampel yang terpilih sesuai dengan tujuan penelitian, mudah dalam pemecahan masalah, dan memberikan nilai yang lebih representatif. Sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi objek penelitian. Rumus yang digunakan, yaitu tertera pada slide, di mana nilai n merupakan jumlah sampel, z adalah tingkat distribusi normal, dan margin of error-nya sebesar 0,1 atau pada umumnya 10%. Nilai z umumnya 95%, yaitu sebesar 1,96, dan MUI E 0,1 didapatkan hasil dari perhitungan 96,04 dapat dipularkan menjadi 100 responden. Penyusunan dan penyebaran kuisyoner Penyusunan kuisyoner dilakukan sesuai dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemasaran. Penyebaran kuisyoner diberikan kepada responden yang memenuhi kriteria. Pengolahan data Pengolahan data bertujuan untuk menghasilkan nilai dari suatu gambaran sehingga memberikan penjelasan kepada pembaca agar memahami dan mengerti penelitian ini. Dalam pengolahan data, menggunakan metode perhitungan uji statistik SPSS. Skala pengukuran merupakan kesempatan yang akan digunakan sebagai acuan dan alat ukur dalam menentukan panjang pendeknya pendekatan yang menghasilkan data kuantitatif. SPSS merupakan program yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik menggunakan komputer. Kelebihan program SPSS yaitu dapat melakukan perhitungan lebih cepat mulai dari perhitungan sederhana hingga yang rumit. Peneliti hanya mendesain variable yang akan dianalisis, memasukkan data, dan melakukan perhitungan. Setelah perhitungan selesai, peneliti menafsirkan angka-angka yang dihasilkan oleh SPSS. Analisis korespondensi digunakan untuk memperoleh gambaran posisi relatif masing-masing objek. Pada penelitian ini, bertujuan untuk menunjukkan adanya kedekatan antara merek dengan strategi promosi yang diberikan. Perhitungan yang dilakukan yaitu analisis regresi nilai berganda, uji G-square atau analisis korelasi, uji parsel atau uji T, dan uji simultan hipotesis atau uji F. Analisis regresi nilai berganda adalah cara untuk meramalkan bagaimana suatu keadaan variable dependent bila 2 atau lebih variable independent sebagai faktor prediator dimanpulasi. Regasi ini akan dilakukan jika jumlah variable independennya minimal 2. Uji G-square atau uji korelasi bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar variable. Uji G-square dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 11.5. Uji Parsial atau uji T Menurut Sugiono, tahun 2014, uji T adalah pengujian yang dilakukan terhadap koefisien tergasi secara parsial. Tujuan dilakukan uji T untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variable independent terhadap variable dependent dengan asumsi bahwa variable independent lain dianggap konstan. Uji Simultan Hipotesis atau uji F Menurut Sugiono, tahun 2014, uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variable independent yang terdapat di dalam model secara bersama-sama terhadap independen. Uji F melakukan uji terhadap koefisien refresi secara silmutan. Terima kasih telah menonton!